Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah tutorial pengisian Recapitulasi nilai PAS semester kasal 2021-2022 Dari link yang sudah di share di WA Bapak Ibu bisa memilih kelas dan mapel yang diajar Misalkan kelas 10 saya klik Maka akan loading seperti berikut Muncullah mata pelajaran yang berada di kelas 10 Tampilan ini didapatkan ketika Bapak Ibu guru membuka via laptop Nanti akan muncul seperti berikut ini Kemudian kita klik salah satu mapel yang kita ajar Misalkan menggambar Ini kita klik Maka akan muncul tampilan seperti ini Penilaian ada dua Bapak Ibu guru Penilaian pengetahuan Dan penilaian keterampilan Dimana bagaimana yang sudah pernah saya jelaskan Untuk KD menyesuaikan Dari mapel yang Bapak Ibu ampu Sebentar ini saya kecilkan Sudah tampak disitu ada skor Nilai pengetahuan dan skor Nilai keterampilan berdasarkan KD Bapak Ibu Dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu Yang sudah terselesaikan Selama semester 1 Langkah berikutnya adalah Mengisi nilai Bapak Ibu cukup Nuklik dan kemudian Kita isikan nilai Dari peserta didik Misalkan pada KD 1 Kemudian KD 2 KD 3 Dan KD 4 Maka nanti di Iberit Di rata-rata KD Akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu Berarti Bapak Ibu Selama semester 1 Sudah menyelesaikan 4 KD Dari Rangkaian beberapa KD Dalam 1 tahun Selanjutnya Bapak Ibu Mengisikan nilai PTS Kemudian nilai PAS Murni Dan kemudian juga Melakukan penilaian Pada skor keterampilan Kemudian kita inputkan Sesuai dengan KD pengetahuan Jika kita sudah mampu Menelesaikan 4 KD Maka di keterampilan Juga menelesaikan 4 KD Dari nilai rata-rata KD Kemudian nilai rata-rata Keterampilan Dan PTS Serta PAS Maka Bapak Ibu Guru Bisa menentukan Nilai di nilai akhir Dengan pertimbangan Bapak Ibu Guru Untuk peserta didik Selanjutnya juga dilakukan Hal yang sama Tinggal memasukkan saja Apabila Bapak Ibu Guru Sudah melakukan penilaian Maka secara otomatis Data penilaian Bapak Ibu Guru Akan terekam pada data bisaya Tetap semangat Bapak Ibu Guru Dan selamat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!